Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya di kesempatan kali ini saya akan membuat video kelanjutan dari video kemarin yang sudah saya upload untuk video kemarin itu a fungsi dan kegunaan equalizer dan bagian masing-masing setiap frekuensi dan untuk video sekarang yaitu cara setting equalizer yang benar agar mendapatkan hasil frekuensi yang pas seperti nada bass yang bisa juggler tapi bertenaga nada middle yang lantang tapi enggak cempreng enggak bisik terus nada high yang jernih ya yang gak bosenin di telinga semua ini bisa kita dapatkan ya hasil yang maksimal kalau kita tahu cara settingannya banyak cara ya agar kita mudah dalam penyetingan yang pertama yang yang sudah saya bahas di video kemarin ya teman-teman harus pahami dulu setiap bagian masing-masing penghasil frekuensi jadi mana nada sub low low mid 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 high dan high teman-teman harus pahami dulu itu nah bila teman-teman belum paham Hai teman-teman bisa tonton video saya ke yang kemarin ya yang sudah saya upload ini video kelanjutannya yang sudah saya bahas kemarin sekarang untuk penyetingan ya yang kedua cara agar mudah dalam penyetingan teman-teman taruh dari total 31 band equaliser ini taruh di garis tengah di flat ya semuanya di flatkan nah baru kita mainkan ya setiap masing-masing grafik kita coba bila mana pada saat kita cek sound membutuhkan bass ya seumpama bassnya kurang besar nah teman-teman harus cari nada bass di daerah mana yang menurut temen-temen pas yang enak sebagai contoh kita naikkan ini saya fokus di nada bass dulu untuk nada bass ini diantara 20-200 has ya ini terbagi menjadi dua bagian dari 63 ke kiri ini Hai bassnya lebih ngesap Hai semakin kesini itu semakin rendah ya susah sekali terdengar oleh kita karena suara ini semakin kesini suara angin dan kalau 63 ke sini ini bassnya lebih ngelow nah bagaimana cara menentukan bass yang tepat yaitu teman-teman ambil di jalur tengah kombinasi antara sub dan low itu kalau pengalaman dari saya ya kita ambil dari tengah jadi tengah seperti apa nah teman-teman di sini antara 63 atau 80 ini jalur tengah-tengah yang ngesap yang ngelow jadi suaranya lebih enak suaranya lebih geler lebih empuk enggak terlalu keras enggak terlalu empuk itu kalau cara saya setting equalizer mengkombinasikan antara sub dan low walaupun ini sama-sama bass ya penghasil bass cuman frekuensinya tetap berbeda kesininya ngesap lebih ngesap kesininya lebih ngelow terhubung ya dari 40 ke bawah ini semak frekuensi ini ini susah sekali terdengar oleh kita karena angin berbeda menjadi beban power rampli maupun speaker daun tetap bergerak walaupun kita setting nah alangkah baiknya kita cut aja kita potong ya kita kurangi kita pentokan yang paling ujung dibuat tingkatan seperti ini ya nah teman-teman tinggal pilih aja antara 63 atau 80 di sini teman-teman harus hati-hati ya dalam penyatingan bass di sini ya apalagi kalau buat lapangan karena pergerakan daun speaker ini sangat besar biasanya kalau settingan rumahan atau lapangan itu lebih bereda ya kalau rumahan ini biasanya kita lebih banyak ngebosting karena gainnya lebih kecil volumenya lebih kecil daripada frekuensi ini ya bass biasanya lebih dominan ngebosting bass sama high beda kalau di lapangan kalau di lapangan di tengah-tengah aja kadang sudah besar bassnya karena di lapangan itu membutuhkan volume yang besar ya karena ini saya bagikan untuk settingan rumahan ya ini kita naikkan nah tinggal teman-teman cari aja antara 63 atau 80 kalau bahasa pribadi ya 80 ini bass yang enak buat semua musik 63 ini settingannya dibawah 80 ya sebelum garis nah 50 nya digaris 40 nya semakin kebawah dan seterusnya buat tingkatan seperti ini dan untuk 100 juga sama ya ini dibawah 80 nanti kita coba cek sound ya hasil suaranya seperti apa setelah menggunakan equalizer dan dipas kita lanjut ke low mid low mid ini diantara 250 sampai 800hz ini menghasilkan frekuensi low mid frekuensi ini untuk pengaturan grafik ini ya berbanding balik dengan frekuensi low kalau low ini kebanyakan di boosting tapi kalau low mid ini kebanyakan di cut kenapa demikian suara low mid ini kurang enak didengar ya karena disini low mid ini ini suaranya suara gunggung campuran antara low dan mid jadi suaranya perlu adanya pemotongan frekuensi di daerah sini agar teman-teman tahu cara mana yang pas buat memotong itu ya sama sama seperti ini ya perbandingannya jadi ambil di jalur tengah antara 250 dan 800 kita ambil di jalur tengah berarti ini 400 ya 400 guys ini yang paling bawah nah untuk banyaknya pemotongan nanti disesuaikan sama response speaker ya jadi ini sebagai gambaran saja dan untuk yang kiri kita sesuaikan sesuaikan ya dibikin tingkatan sama ya dibikin tingkatan ini sebagai gambaran saja untuk settingan ya Nah sekarang lanjut lagi lagi ke bagian middle middle itu penghasil middle itu diantara selanjutnya ya 800-25 khs penghasil middle yang sangat lantang yang paling lantang disini 800-25 khs Nah untuk settingan middle bagaimana perbandingannya adalah teman-teman ambil di jalur tengah antara low mid dan middle untuk mencari nada middle yang lantang nggak berisik ya nggak cempreng ini harus diambil di jalur tengah yang ke sini low mid ini middle asli kita ambil di jalur tengah yaitu antara 800 sama satu kilo tapi ini untuk sementara saya taruh di tengah-tengah dulu ya ini saya fokus ke low dan high karena ini settingan ini buat rumahan ini kalau Sumpama teman-teman mau cek sound kendang atau vokal ya Nah ini baru kita mainkan ya kita posting di kira-kira menurut teman-teman enak antara 800 dan 1 khs untuk selanjutnya yaitu mid-hike mid-hike itu diantara 25 khs sampai 8 khs ini menghasilkan mid-hike ini yang sering menimbulkan feedback nah ini juga perlu adanya pemotongan frekuensi ya feedback ini kebanyakan pemotongannya di frekuensi 6,3 khs ini kita potong untuk darurat utama jadi ini untuk mid-hike ini untuk mengatasi untuk memperbaiki terjadinya feedback sekarang lanjut lagi ke bagian high atau triple 10-20 khs kalau buat rumahan tuh enaknya di 12,5 khs ini kalau buat lapangan di 10 khs tapi semua itu ya tergantung selera ya kalau pengen lebih jering lagi di 16 khs cuman ini saya ambil di jalur tengah ya saya ambil di 12 khs di 12,5 khs ini ya kita ambil yang paling ini kita kita angkat kita posting nah yang kiri kita angkat juga dan yang kanan kita angkat juga ini untuk lebih jelasnya ya ini udah saya setting ini gambarannya seperti ini nah nanti di rumah tinggal teman-teman sesuaikan bila mana apa pemotongan frekuensi ini terlalu dalam ya bisa dikurangin ya maksudnya diangkat lagi jadi tergantung respon daripada speaker masing-masing ya kita langsung saja cek sound bagaimana hasil suaranya setelah kita setting ya seperti ini ini sudah terdengar ya suaranya ini masih bebas ya ini masih bebas dari suara hari HP langsung belum melewati settingan equalizer ini ya kita coba tekan ini ya bebas ini agar melewati settingan nah bagaimana ada perbedaan kalau menurut saya bassnya lebih padat ya lebih bertenaga high-nya jernih enak pokoknya lebih halus kita coba lagi bebas ya kita tekan ini langsung datar suaranya flat kita tekan lagi ya nah sangat berbeda ya yang sudah saya bilang tadi pemotongan frekuensi di low mid ini disesuaikan dengan respons speaker ya kenapa ini perlu adanya pemotongan dan frekuensi low mid ini suara seperti suara ngung ini kita coba saja kita naikkan biar teman-teman bisa tahu ya ngung-ngung makanya perlu adanya pemotongan frekuensi kalau nggak dipotong bassnya seperti tercampur sama ada sedikit gung-gung gitu biar lebih suaranya bass lebih empuk enak didengar perlu adanya pemotongan disini kita potong semakin banyak semakin bass gain bass ini semakin kecil ya jadi harus disesuaikan harus disesuaikan respon speaker nah ini cukup dan untuk middle middle ini yang sudah untuk middle yang tadi saya bilang ya di 800 atau 1 khs bila mana teman-teman mau menambahkan sebagai contoh nah vokalnya lebih lantang tapi menurut saya enak ya nggak mau senin di frekuensi ini cuman ini saya flatkan dulu ya karena ini karena ini buat settingan buat perumahan kebanyakan yang ditonjolkan adalah bass dan treble nah treble ya ini ya penghasil treble yang paling jernih ini yaitu diantara 12,5 khs ini saya flatkan treble nya langsung berkurang nah ini lebih ciki ciki cik ini kalau buat di lapangan ya enak tapi kalau buat rumah anak ini agak bosenin makanya ini nah ini lebih halus nah intinya nanti di rumah teman-teman sesuaikan lagi ya settingannya yang penting di sini sudah ada gambaran settingan-settingan yang pas ya penghasil frekuensi setiap masing-masing seperti bass titik-titiknya itu dimana nah ini teman-teman sudah ada gambaran seperti ini nah sekarang saya akan coba cek sound yang ada orang nyanyinya ya kita ganti lagu lagi kita coba bipas ya kita coba bipas ya kita coba bipas ya kan bassnya langsung hilang suaranya flat datar ngambang kita coba lagi ya berasa beda lebih bertenaga ya lebih halus suaranya terima kasih terima kasih ngurangi rasa penasaran ya kita coba lagi langsung ya suara bahasa hilang datar semuanya ya gribelnya pun hilang nah cukup ya saya kira cukup untuk video kali ini ya kita matikan dan sekiranya ya cukup untuk video kali ini untuk settingan equalizer agar menemukan nada yang pas yang kita inginkan gambarannya seperti ini nanti teman-teman sesuaikan lagi di rumah ya karena apa tidak semua hasil suara sama semua itu tergantung ruang dan tempat dimana kita check sound dan itu saja ya teman-teman yang bisa saya bagikan ya mengenai cara setting equalizer yang tepat ya kurang lebihnya saya minta maaf ya saya ingatkan kembali ya dalam settingan ini tergantung yang utama tergantung kemampuan speaker dalam respon setiap masing-masing frekuensi ya karena setiap tempat dan ruang pasti memiliki respon yang berbeda-beda dan itu saja ya yang bisa saya bagikan pamit undur diri kalau ada salah kata maupun review di video ini ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya tujuan kami hanya ingin berbagi lemuh semoga bisa bermanfaat buat semuanya salam hangat dari saya salam audio assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa